ini merupakan sambungan trip report kami keliling di Sumatra nah perjalanan kami sebelumnya itu kita dari kota Jambi menuju ke arah Sumatra Utara dan pulangnya mengarah ke Sumatra Barat dan sekarang ini saya udah beberapa hari berada di kota Bukit Tinggi dan kemarin juga udah sempat mencoba kopi tatungkui di daerah Malala nah kesempatan kali ini saya akan mereport perjalanan kami dari kota Bukit Tinggi menuju ke arah kota Jambi jadi saksikan terus keseruan kami menuju ke kota Jambi ya selamat menikmati 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 kita lalui pasar Umbilin sahabat YouTube nanti di simpang sebelum jembatan tuh ada simpang mengarah ke kiri itu bisa ke daerah Batu Sangka posisi pasar ini berada pas di samping danau Singkara nah di depan kita ini ada jembatan kalau ke kiri itu mengarah ke Batu Sangka sedangkan kalau ke Solo kita tinggal lurus aja di sebelah kanan merupakan danau Singkara nya sahabat YouTube selamat menikmati Oke sahabat YouTube nih kita beri sebentar di dekat atau di pinggir danau Singkara nah ini dia ada kasih karanya sahabat itu sebenarnya kita ingin sekali mandi di sini lebih berhubung kita mau balik Jambi ini kita hanya bisa dokumentasi aja biar sahabat YouTube tahu ini danau Singkara ini kita udah memasuki Kabupaten Solo di sekitar kurang lebih 28 kilo lagi kita akan memasuki kota Kota Solo karena mau kapal kecil ya nanti kita akan lanjutkan perjalanan lagi setelah dari bensin ini selamat menikmati oke sahabat YouTube kita berhenti sebentar untuk memilih pisang kerenyes silungkang cabang Jakarta ini kalau pisang kerenyes silungkang cabang Jakarta ini kalau diselungkang kalau tidak mencoba pisang ini akan disayangkan karena rasanya itu enak sekali ini proses penggorengannya selamat menikmati Kita makan dulu ya sampai hidup Sampai sini kita lagi ke perjalanan Lagi menuju ke Ketajam Ciao Ah bibit Nah sekarang Sekarang kita sudah memasuki Kabupaten Sejunjung Menurut informasi Kabupaten Sejunjung ini Lagi ada perbaikan jalan Mudah-mudahan perbaikan jalannya sudah selesai ya Jadi tidak sistem buka tutup Kita lihat aja nanti ke depan bagaimana perjalanan kita Jadi di daerah Sejunjung ini Kita kena sistem buka tutup Ternyata masih ada perbaikan jalan corcoran ya Semoga Ini segera terastasi Dan semoga cepat selesai Jadi perjalanan kita menuju ke Sumatera Barat Lebih cepat Nah ini dia Yang sedang dikerjakan ya Sahabat Youtube Tadi kita cuma hanya menunggu Sekitar kurang lebih 7 menit Terus giliran kita lagi yang di Surah Maju Terus giliran kita Kita sudah berada di dekat rumah sakit umum daerah Sejunjung Sahabat Youtube Jadi kita sudah menemui beberapa keretik jalan yang dicor Yang kedua ini cukup lumayan panjang Jadi sistem buka tutup Kemudian jalan ini segera terangkasih Dan cepat selesai Oke sahabat Youtube Ini merupakan titik pengecoran yang keempat ya Lokasi yang keempat di daerah Sejunjung ini Saya kurang tahu berapa titik ke depan Kemudian ini menjadi titik yang terakhir ya Jangan cek 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 Dan kita telah memasuki daerah kiliran jauh Nah di depan itu Kalau kita belok ke kiri bisa mengarah ke Wantan Pekanbaru Riau Dan kita ambil lurus mengarah ke Kita sudah memasuki daerah Pulau Punjung Berarti tandanya kita telah dekat ke sungai dareh ya sahabat Youtube Perbantasan nanti setelah sungai dareh itu Merupakan dalmas raya Antara perbantasan Sumatera Barat dan Provinsi Jambi Ikutin terus keseruan kita ya sahabat Youtube Jangan lupa like, komen, subscribe, serta aktifkan tata loncengnya Terima kasih nah disini biasanya jadi tempat persinggahan bis-bis malam yang mengarah ke Sumatera Barat ya sampai situ di sebelah kiri ini merupakan rumah makan omega jadi tempat istirahannya bis-bis Sumatera mau makan tapi kalau ANS itu di Palapa di dekat daerah sejunjung itu dekat corcoran tadi itu kalau ANS sampai disini kita udah menjumpai jalan yang dicorcor itu kurang lebih 7 titik ya sahabat jadi kantisipasi buat sahabat YouTube yang mau mengarah ke Sumatera Barat dari Morabungo kurang lebih ada 7 titik jalan yang dicor sistem buka-tutup ya dan diharapkan untuk menjediakan uang kecil karena di setiap buka-tutup itu nanti ada pemuda sekitar yang minta sumbangan sukarela nah sekarang kita udah berada di Sungai Rumbai sebentar lagi kita akan meninggalkan Sumatera Barat jangan sampai jumpa karena di depan ada tukung perbatasan antara Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi barusan kita melewati Simpangsa Somel sahabat YouTube nanti di depan sekitar kurang lebih 20 km lagi udah masuk kota Muarabungo oke sahabat YouTube sebentar lagi kita akan memasuki persimpangan Kabupaten Muarabungo nah kalau untuk kotanya tuh kita tinggal lurus aja nih ikut lintas tengah sedangkan kita nanti ngambil ke kiri lewat ke arah Muarabungo posisi sekarang udah pukul 16 kita dari bukit tinggi tadi pukul 8 jadi sekitar itulah lebih kurang perjalanan kita sampai sampai di Kabupaten Muarabungo ini nah ini ya sahabat YouTube bersimpangan ya mau masuk kota Muarabungo tuh lurus kita belok ke kiri ketika memasuki arah perkantoran Muaratebo jalannya melebar ya sahabat YouTube nah sangat bagus sekali hanya ada beberapa titik tadi dari Muarabungo ke Tebo itu yang berlubang parah jadi harus hasil hati-hati kalau untuk membawa kedaraan apalagi di malam hari nah sebelah kiri kita ini merupakan kompleks perkantoran Kabupaten Tebo perkantoran dari kotanya tuh cukup lumayan jauh sahabat YouTube untuk kota Muaratebo nya sendiri masih di depan sekitar 17an kilo kurang lebih kalau nggak salah ya sahabat YouTube kalau saya salah mohon dikoreksi di bawah sebentar lagi kita akan memasuki kota Kabupaten Muaratebo nah sekarang jalannya mulai melebar lagi ya sahabat YouTube hanya sedikit aja tadi menyempit terus melebar lagi sekarang udah pukul 16.40 menit jadi Kabupaten Muarabungo Kabupaten Muaratebo kita tempuh dalam waktu 40 menit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 17.47 sudah berada di sungai Bengkang Terima kasih telah menonton Pukul 18.00 Selewat 33 menit Kita sudah masuk di daerah Sungai Rengas Terpantau dari Simpang Ini tadi Banyak sekali batubara Yang melintas mengerah Ke Labuan Talang Duku Jambi Nanti ini Pertemuan batubara Antara Kabupaten Tebu ini Sama daerah Salon Langun Patang hari Nanti ketemunya itu Di daerah Tembesi Kita berpacu Sama mobil-mobil batubara inilah Jadi ikutin terus Touring virtual kita ini ya Sahabat Youtube Semoga Sahabat Youtube terhibur Dengan touring virtual kita ini Pukul 19.48 Kita sudah berada di Tembesi Dan ini pertemuan arus Dari Saro Langun Dan dari Muara Tebu Dan Sahabat Youtube bisa lihat sendiri kan Sepanjang jalan ini Mobil batubara semua isinya Karena berhubung tadi kita Belum makan Jadi Di Tembesi ini kita akan Istirahat makan dulu ya Sahabat Youtube Tiba-tiba kita lanjutkan kembali Berjalanannya menuju ke Kota Jambi Oke Sahabat Youtube Kita akan melanjutkan perjalanan lagi Karena sudah makan malam Dan Kita akan meneruskan perjalanan Mengarah ke Kota Jambi Ini masih di Tembesi ya Sahabat Youtube Oke Nanti kalau sudah nyampe-nyampe Kita kabar lagi Karena sudah mulai banyak lagi nih Kelebarannya Sahabat Youtube Nah Sekarang sudah menunjukkan Pukul 22 Lewat 32 menit Dan kami Baru saja sampai Di Kota Jambi Sekarang ini sudah berada di Tugung Keresi Ginjai Berarti Pertandanya Trip Sumatera Sudah selesai ya Sahabat Youtube Nanti Biaya BBM Dan Biaya yang lain Akan saya cantumkan Di kolom deskripsi Terima kasih Saya ucapkan Bagi sahabat Youtube Yang telah menonton Jangan lupa Like, Comment, Subscribe, dan Share Serta Akan kata-kata loncengnya Semoga Nanti kalau ada rezeki kembali Kita akan trip ke Pulau Jawa Jangan lupa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya